Shalom, Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan hari ini kita boleh memasuki bulan Desember tahun 2022. Hari-hari hidup boleh kita jalani hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1 Desember 2022, mengawali seluruh aktivitas kami, maka kami datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah, memuji memuliakan namamu, kami mau mendengarkan firman. Tuntunlah kami dengan kuasa roh kudus agar supaya firman yang hendak kami baca dengarkan, itu boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perlindungan kita di hari ini dalam Malayaki pasal 3 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, melayani dengan kemurnian hati. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Malayaki 3 ayat 3 ini, kita lihat Tuhan sebagai hakim digambarkan seperti pemurni logam yang duduk untuk memurnikan dan mentahirkan perak. Biasanya, pemurnian logam dilakukan melalui proses dibakar dengan api atau panas yang tinggi agar segala kotoran atau logam lain yang melekat akan hilang, sehingga yang tersisa hanyalah perak atau emas yang benar-benar murni. Demikianlah kiasan bagaimana Tuhan akan menguji kemurnian hidup kita di hadapannya, yang kotor dibersihkan, yang najis ditahirkan, hingga pada akhirnya yang akan didapat adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini, orang lewi menjadi objek pertama dalam proses pemurnian. Hal ini penting karena merekalah para pelayan Tuhan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan ritual keagamaan. Pada masa Nabi Malayaki, para imam dan orang lewi, mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik. Antara lain, mereka menghina nama Tuhan dengan membawa persembahan yang cacat. Mereka tidak memberikan pengajaran yang benar, sehingga membuat banyak orang tergelincir dan jatuh dalam dosa. Kita bisa baca dalam pasal dua. Nah karena itu pertama-tama, Tuhan akan mentahirkan dan menyucikan mereka seperti emas dan perak, agar tersaring orang-orang yang benar-benar layak untuk mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan menghendaki kekudusan hidup dan kemurnian hati dari setiap orang percaya, terutama mereka yang memberi diri melayani Tuhan. Nah agar dapat melayani dengan kemurnian hati, maka kita harus menjaga hati, agar tidak tercemar atau terkontaminasi dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang berdiam dalam hati kita, agar supaya dari hati yang murni akan timbul pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Saudaraku, melayani dengan kemurnian hati berarti menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kehendak Tuhan. Melayani dengan kemurnian hati berarti kita harus punya motivasi yang benar, punya hati yang tulus dan penuh kasih, tidak munafik, tidak egois, dan tahan uji menghadapi berbagai tantangan, dan tidak mudah menjadi lemah. Saudaraku, selagi ada kesempatan, pergunakanlah waktu yang ada untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar supaya ketika satu saat kita menghadap tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah kita lakukan di dunia ini, maka kita akan didapati sebagai orang-orang yang layak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini, biarlah kami akan selalu ingat bahwa akan ada satu saat kami harus mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Karena itu selagi kami diberi waktu menjalani hidup di dunia ini, Tuhan kiranya menolong kami, agar supaya dapat mengisi hari-hari hidup kami dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berdiam dalam hati kami, menguasai hidup kami, agar supaya akan lahir perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau melakukan banyak aktivitas tugas kerja pelayanan di sepanjang bulan Desember ini. Karena itu kami menyerahkan semua rencana kami dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan meneguhkan iman kami, supaya tetap penuh semangat dan sukacita melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini. Bapak kami berdoa, kiranya Engkau berkati semua yang boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Biarlah kami akan termotivasi untuk memiliki hati yang murni dalam melayani Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan diberkati pelayanan dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Program-program yang disiarkan melalui channel Youtube multimedia Gemim Bukit Moria Rike, kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seluruh kehidupan kami, tugas kerja, pelayanan dan pengabdian kami, kami serahkan di dalam tanganmu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terima kasih atas kesedihan saudara untuk bersama-sama mengikuti renungan harian keluarga setiap hari dari channel Youtube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktifitas, tetaplah bertekun dalam doa, giat membaca Alkitab, rajin bekerja, lakukan kebaikan dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.